Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, tak banyak berkomentar soal rencana pertemuan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Menurutnya, hal itu sebagai pertemuan bilateral biasa antara dua tokoh partai. Saya kira itu pertemuan bilateral di antara kedua tokoh, kedua partai itu. Yang jelas, pimpinan saya Pak Zulkifli Hasan hari ini bersama Pak Presiden Jokowi sedang berada berkegiatan di Lampung. Sementara, Partai Nasda mempertimbangkan sosok putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk diusung di Pilkada 2024. Meski belum merencanakan pertemuan, Partai Nasda sudah membuka komunikasi dengan Kaisang, khususnya terkait pembahasan kerjasama di Pilkada. Di Nasda, sepanjang yang saya tahu belum ada janji ketemu, tapi komunikasi pasti terjalin, karena dalam Pilkada ini juga cukup banyak komunikasi calon-calon yang calon di Nasda, calon di PSI. Semua potensi anak-anak bangsa kita pertimbangkan, kita kumpulkan semua bahannya, kita kumpul komen-komennya, nanti kita plenokan. Terima kasih. Terima kasih.